Dengan menggunakan mesin diesel sebagai penyedot air dari sumur yang ada, lalu dialirkan menggunakan selang besar menuju lokasi pengerjaan betonisasi yang berjarak sekitar 200an meter. Para petugas Gotong Royong bersama warga setempat membuat penampungan air sementara menggunakan terpal dan trim besar. Kemudian kita sekarang sudah menemukan titik air yang lancar, sehingga pekerjaan nanti akan bisa stabil. Berarti teknis untuk masalah pengairan seperti apa ini? Teknisnya kita sedot pakai diesel, jadi kita diesel, terus kemudian kita kasih di penampungan air, penampungan air dengan yang dibutuhkan. Diharapkan dengan sudah ditemukannya sumber mata air lewat media sumur bor dan memanfaatkan mesin diesel, proses pengerjaan jalan dengan sistem rigid bisa selesai sesuai target. Terima kasih telah menonton!